Intro Dalam pemirsa saatnya kita simak pantauan arus selulintas pagi ini Kami telah terhubung dengan berita eklesia dari NTMC Polri Yang kini telah berada di Simpang PGC Jakarta Timur Selamat pagi, berita eklesia bagaimana pantauan arus selulintas pagi hari ini di tempat Anda melapor Silahkan Baik, terima kasih Togi dan juga Ocha Selamat pagi pemirsa bersama kami dari NTMC Polri Akan menginformasikan situasi arus selulintas langsung dari kawasan Simpang PGC Jakarta Timur Dapat Anda lihat layar kaca Anda Situasi arus selulintas pada pagi hari ini cukup ramai Dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan Karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran Dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini Dan untuk situasi arus selulintas dari arah Cawang Ataupun Jati Negara yang akan menuju ke Kerama Jati maupun Taman Mini Dan arah sebaliknya tampak terjadi ketersendatan jelang traffic light Yang berimbah sehingga 900 meter ke belakang Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kendaraan yang tetap berhenti di belakang garistop pada saat mengantri jelang traffic light Dan kami himbau bagi para pejalan kaki yang akan berlintas di kawasan ini Untuk tetap berhati-hati pada saat Anda akan menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross maupun jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia Dan kami himbau juga kepada seluruh pengendara untuk tetap waspada dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda Dikarenakan di kawasan ini banyaknya angkutan kota yang parkir di sembarang tempat di kawasan ini Dan selanjutnya dari arah Kalibata maupun MT Haryono yang akan menuju ke Halim Juga tampak kali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian traffic light Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal Dan kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan light Untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk pusat perbelanjaan di kawasan ini Dan berdasarkan data RSMS Korlantas 4 yang kekecilakan di seluruh Indonesia Per 1x24 jam terjadi 119 kasus laka lantas yang menghebatkan 20 orang meninggal dunia 12 orang luka berat dan 154 orang luka ringan Dan kami himbau kepada seluruh pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan Dikarenakan penyebab keselakaan adalah mayoritas para pengendara Yang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tidak berada pada jalurnya Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus soliditas lengkapnya Dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 Atau malu SMS center di 9-1-1-9 Selamat beraktifitas dan salam presisi Demikian Bribda Eklesi yang melaporkan kembali kepada Togi dan juga Ocha Silahkan Baik terima kasih Bribda Eklesi yang melaporkan langsung dari kawasan Simpang PGC Jakarta Timur Selamat bertugas kembali dan salam presisi Terima kasih telah menonton!